Halo selamat pagi, hari ini kita mau bikin coklat pie tapi yang rasa green tea, jadi mungkin kita bisa bilang green tea pie, cuman ini saya pakenya dari coklat ya, jadi coklat batangan gitu buat isiannya, nah sekarang kita bikin crushnya dulu ini crush yang favorit saya banget, jadi ini gak pernah gagal, enak banget, renyah, itu kita perlu tepung protein rendah, kemudian mentega atau butter ini memang perlu banyak ya, biar dia renyah, kemudian kita perlu gula dan air dingin, sekarang kita campurkan dulu awalnya, ini gula dengan tepungnya, kita campur, kalau sudah rata baru menteganya masuk. seperti ini, kemudian kita masukkan butter atau menteganya, bedanya apa bedanya pakai butter sama pakai mentega, kalau pakai butter dia nanti akan lebih ngeperul renyah, kalau misalnya mentega agak sedikit kriuk, jadi selera ya, cuman kalau butter kan memang lebih mahal, kita pakai mentega aja juga ini udah enak banget, kita campur dia sampai berbulir, jadi ini aduk-aduk dulu ya, nah bila sudah berbulir seperti ini, jadi kecampur mentega sama tepungnya, jadi dia bisa kayak pasir gini, pastikan ini rata semua, kemudian kita masukkan air esnya, nah dalam tahap ini kita sudah boleh menguleni menggunakan tangan aja, ya jadi ini kita uleni dulu, jadi ini tadi yang berpasir, setelah kita uleni pakai tangan dan kita tambah dengan air, nanti dia lama-lama akan menggumpal seperti ini, kita lanjutkan sampai semuanya tercampur. bila sudah seperti ini, ini udah tercampur semua, donannya lembut dan udah tidak pecah-pecah, artinya udah cukup ya, jangan terlalu lama diulen, nanti keras, kemudian kita siapkan loyang, untuk membuat pie ini, kita bisa pakai loyang pie yang besar, cuman ini karena saya mau kasih orang, jadi saya mau pakai yang kecil-kecil ini, dan sebenarnya ada khusus cetakan buat pie, tapi karena saya tidak punya, kita boleh pakai cetakan muffin seperti ini, nanti kita bulatin, kemudian kita pencet, kita buat dia seperti sarangnya nanti, kemudian kita akan baking. jadi kerasnya tadi, kita bulat-bulatin seperti ini, karena kita udah mau cetak ya, kita bulat-bulatin seperti ini, ini saya pakai, karena ini besar, saya pakai 25 gram, kalau pakai cetakan pie, bisa lebih kecil, 20 gram, kemudian, setelah kita bulat-bulatkan, kita taruh di cetakan, kita pencet, boleh pakai seperti ini, alat seperti ini ya, terus kita rapikan, kita tekan-tekan, sampai dia naik, sampai dia kan nanti akan naik, sampai ini tertutupi semua, naik seperti ini, ya kan, kemudian nanti ujungnya dirapikan dengan menggunakan garpu, seperti ini, jadi akan ada motifnya, jadi kita pencet, jadi biar kita samakan ya, ini istilahnya kita bikin, kerasnya nih, biar sama tipisnya, jadi kita pakai tangan, biar bisa rasa-rasa, sampai selesai, ini saya dekatkan ya, ini setelah ditipiskan seperti ini, ini mau dibikin seperti ini aja gak apa-apa, mau dipotong, biar rapi gak apa-apa, kalau saya lebih suka, kita hias, jadi biar rata seperti ini, kita hias, ini ya tengah, pencet-pencet gini aja, nah, dia keliling, jadi ada gambar garpunya gitu ya, intinya cuman apa, cuman biar dia rapi aja, jadi kayak ada motif garpu gitu ya, biasa kan, pie kan gitu, ya, sudah, seperti itu, kita lakukan sampai semuanya, nah, jadi ini, kerasnya, udah jadi semua, sekarang kita akan panggang di suhu 170 derajat, selama sekitar 15 menit, jadi dia setengah matang aja, jangan sampai matang ya, kita panggang dulu, ini kita mau panggang sekarang ya, kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu, biar nanti dia gak ngembang, nanti dia kembung kalau gak ditusuk, jadi ini fungsinya biar udara panasnya keluar dan matangnya merata, nah, ini udah 15 menit, dia memang belum matang, setengah matang seperti ini, tapi harumnya udah tercium, ini kita boleh angkat ya, kita dinginkan dulu, nah, sekarang, sementara kita tunggu dia dingin, kita bikin isiannya, untuk isiannya, untuk isiannya, seperti kita membuat brownies, kita perlu coklat, kalau brownies kan, biasa coklatnya, dark cooking coklat, ini kita pakai yang green tea, kemudian butter, atau mentega, tepung terigu, gula halus, dan minyak, jadi, ini nanti untuk minyak, mentega, dan coklat, itu kita pakai sistem dober blower, jadi kayak di steam gitu, sampai benar-benar mencair, lalu kita tunggu sebentar, sampai dia agak sedikit hanga, baru kita campurkan, dengan telur, oh iya, dengan 2 buah telur, ini ya, kalau saya, sistemnya, saya pakai, panci, atau wajan, dikasih air, kemudian dikasih, seperti, jaring begitu, ini, agar, tidak langsung, kena di, wajan, atau pancinya, kemudian, ini nanti kita, bentuknya kayak di steam gitu, sampai ini mencair semuanya, ini sudah, cair seperti ini, nah, sekarang kita, bikin, kocokan telur, dan gulanya, ini telur, dan gula, kita akan whisk, sampai rata, atau kalau mau di mixer, boleh, pakai kecepatan, rendah saja, hanya, agar dia, tercampur rata saja, jadi, dia akan bentuknya, seperti ini, tidak mengembang, cukup terjadi, percampuran, antara gula, dan telur, seperti ini, lalu, kita masukkan, ini, coklat, cairnya, lalu, kita mixer lagi, sebentar, seperti ini, bentukannya, setelah masuk, coklatnya, nah, sekarang, kita masukkan, terigu, dengan cara, diaya, kita masukkan, terigu, diaya, lalu, kita aduk, dengan spatula, sampai tercampur rata, nanti, adonannya, akan sangat, kental, adonannya, seperti ini, sekarang, kita akan cetak, ke, adonan, keras, pie, nya, tadi, kemudian, kalau suka, bisa dikasih topping, tapi, kalau tidak suka, bisa seperti itu saja, jadi, kita isi, kita masukkan, adonannya, ke piping bag, kita isi, sampai, penuh, seperti ini, ya, seperti ini, lebih gampang, kalau pakai piping bag, ini bisa langsung dipanggang, nah, ini, sudah siap dipanggang, yang ini, saya taburin, dengan, kacang kenari, nah, ini, sudah 30 menit, sudah matang, ya, jadi, dia, kecoklatan, seperti ini, ini, sudah pecah-pecah, semua, bagus, ya, retak-retak, gini, oke, sekarang, kita tunggu dingin, baru, kita keluarkan, ini, sudah hangat, kita bisa keluarkan, caranya, gampang, ya, ya, kita cuma, tusuk pakai, pisau seperti ini, atau garpu, karena, dia, kan, banyak menteganya, jadi, dia, gampang, dikeluarin, jadi, pakai tusuk gigi, boleh, pakai ini, juga, boleh, tinggal, ditusuk, gini, nah, sudah langsung, keluar, oke, selamat menikmati,